Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Banyak sekali buah-buahan yang bermanfaat di sekitar kita. Buah apapun yang kita inginkan dengan segera bisa kita dapatkan. Swalain dan toko buah sangat banyak menyediakan berbagai macam buah-buahan. Namun, alangkah senangnya hati bila di pekarangan rumah kita terdapat beberapa pohon dengan buah-buahan yang kita sukai. Cobalah lakukan beberapa hal yang menyenangkan ketika Anda membeli buah dan memakannya. Jangan buang biji-bijian yang Anda dapat dari dalam buah. Simpanlah biji-biji itu lalu pikirkan bagaimana Anda bisa memiliki sebuah pohon yang kelak akan dapat menghasilkan buah lezat seperti yang Anda makan ini tanpa harus membeli. Sebagai permulaan, buah alpukat merupakan buah yang kaya manfaat, sekaligus gampang dalam pengembang biakannya. Video ini berisi penjelasan mengenai kandungan buah alpukat yang luar biasa, sambil melihat proses berkebun yang sederhana dan menyenangkan. Buah alpukat Buah alpukat banyak sekali yang menyukainya. Buah yang satu ini mempunyai tekstur dan rasa yang unik. Meskipun tidak semanis buah pada umumnya, namun buah alpukat kaya akan manfaat. Manfaat buah alpukat sangatlah beragam, sebab di dalam buah alpukat menyimpan banyak nutrisi yang baik untuk tubuh. Terdapat kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral yang ada di dalam buah alpukat seperti kalsium, fosfor, besi, nartium, kalium, tembaga, seng, beta-karoten, vitamin B1, vitamin B2, niacin, asam folat, dan vitamin C, dan beberapa kandungan nutrisi lainnya. Bagi yang suka menjaga kebugaran tubuh, banyak cara yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah dengan berolahraga yang teratur, menjaga pola istirahat, hingga menjaga asupan makanan merupakan hal yang penting untuk mendapatkan tubuh sehat dan bugar. Salah satu makanan sehat untuk tubuh adalah buah alpukat, buah yang mudah dikonsumsi bagi siapa saja. Baiklah, sebelum saya menyampaikan manfaat luar biasa dari buah alpukat, sebaiknya subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe, klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan tinggalkan komentar untuk saran terbaik kalian. Manfaat buah alpukat dapat melancarkan pencernaan Buah alpukat memiliki serat dan nutrisi penting untuk memaksimalkan fungsi dari organ-organ pencernaan. Selain itu, alpukat juga rendah fructosa sehingga bisa mengurangi risiko penumpukan gas. Maka dari itu, buah ini sangat aman untuk lambung. Semakin bertambah usia, maka kepadatan tulang akan semakin berkurang. Jika kepadatan tulang berkurang, bisa mengakibatkan osteoporosis. Untuk mencegah osteoporosis ada beberapa makanan yang mengandung kalsium tinggi, yang bisa membantu menjaga kepadatan tulang. Buah alpukat memiliki kandungan kalsium, vitamin D, dan vitamin K yang penting untuk mencegah osteoporosis. Kandungan lemak tak jenuh yang ada di dalam buah alpukat bisa mengurangi kolesterol jahat di dalam darah. Jika kolesterol terjaga, maka risiko penyakit jantung akan berkurang. Tidak hanya itu, mineral dan vitamin yang ada di dalam buah alpukat juga berperan penting dalam memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan seperti lutein dan ziasantin di dalam buah alpukat ternyata baik untuk kesehatan mata. Kandungan ini bisa mencegah penyakit mata seperti katarak dan degenerasi makula. Asam lemak tak jenuh dan beta-karoten di dalam buah alpukat juga sangat dibutuhkan oleh mata. Dengan mengonsumsi buah alpukat secara rutin, bisa membantu untuk menjaga kesehatan mata. Penyakit kanker dikenal sebagai penyakit yang berbahaya dan cenderung sulit untuk disembuhkan. Salah satu upaya untuk mencegah penyakit ini yaitu dengan selalu mengonsumsi makanan sehat, yaitu buah alpukat salah satunya. Kandungan asam folat dalam buah alpukat ternyata berperan penting untuk mengobati kanker. Selain itu, senyawa baik lainnya bisa mencegah berbagai jenis kanker, seperti kanker pankreas, kanker cervix, kanker usus besar, dan kanker lambung. Fitokimia yang ada di dalam buah alpukat bisa menghambat pertumbuhan sel prakanker dan kanker, serta di waktu yang sama bisa meningkatkan imunitas tubuh. Organ tubuh yang sangat penting dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh organ lainnya yaitu otak. Jika otak mengalami masalah, maka fungsi dari organ lainnya pun akan menjadi terganggu. Untuk menjaga kesehatan otak, bisa dilakukan dengan perbanyak mengonsumsi vitamin E. Sumber vitamin E alami diketahui bisa berasal dari buah alpukat. Manfaat buah alpukat untuk kesehatan berikutnya yaitu sebagai bahan alami untuk mencegah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kandungan mineral dan kalium yang ada di dalam alpukat selain mencegah hipertensi juga bisa mengatur irama jantung sehingga tetap teratur. Buah alpukat diketahui kaya akan lemak tak jenuh dan serat sehingga bisa membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Kandungan baik tersebut juga memiliki kemampuan untuk mengecilkan lingkar pinggang. Dengan mengonsumsi alpukat secara rutin, Anda bisa mendapatkan berat badan ideal secara alami dan aman. Selain Oceteoporosis, manfaat buah alpukat lainnya yaitu bisa mencegah penyakit radang sendi atau artritis. Manfaat ini diperoleh dari sifat antioksidan yang ada di dalam buah alpukat, yang dipercaya bisa membantu mengurangi peradangan pada tubuh. Sebagai tambahan, manfaat luar biasa yang belum diketahui banyak orang adalah untuk kesuburan bagi kaum wanita, serta untuk peningkatan stamina kaum pria. Kandungan zinc yang ada di dalam buah alpukat ternyata bisa meningkatkan hormon testosteron. Wah, hebat juga buah alpukat ini ya. Untuk meningkatkan hormon testosteron secara maksimal, Anda bisa mencampur buah alpukat dalam menu makan sehari-hari. Manfaat buah alpukat untuk pria selanjutnya yaitu bisa meningkatkan kualitas sperma. Kandungan vitamin E bisa membuat sperma lebih lincah. Kandungan nutrisi lainnya juga baik untuk kesehatan organ reproduksi. Luar biasa bukan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik subscribe ya. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk saran terbaik kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.